Hai Senpatinama tak sabar hadapi debut pertamanya bela timnas Indonesia gelar latihan tertutup kain dan pita hitam kot sindayong untuk timnas Indonesia viral di media sosial benarkah Anggill Demiria turun susul timnas Argentina ke Jakarta pemain bintang Manchester United seap bintangi timnas Argentina jelang FIFA matchday kontra timnas Indonesia lengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai Sinta Yong dan Lionel Caloni sama-sama berupaya untuk menjaga fokus anak asuhnya jelang duel timnas Indonesia versus Argentina timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Argentina dalam FIFA matchday edisi Juni 2023 Sinta Yong pun memimpin sesi latihan timnas Indonesia di lapangan gulora Bukarno pada Kamis 15 Juni 2023 menurut pantauan sesi latihan timnas Indonesia tersebut dijaga dengan ketat seiring kehadiran penjaga yang mengenakan pakaian berwarna hitam Pihak keamanan juga memantau media yang berada di bagian atas lapangan gelora Bukarno tak sampai disitu kain hitam juga menutupi pagar lapangan gelora Bukarno sehingga orang dari luar tak bisa melihat proses latihan timnas Indonesia Sinta Yong yang mengatakan bahwa kain hitam yang dipakai untuk menutup lapangan gelora Bukarno itu digunakan demi menjaga fokus timnas Indonesia untuk menutupi lapangan itu permintaan saya kata Sinta Yong kepada awal media pada Kamis 15 Juni 2023 digabarkan timnas Argentina tidak akan turun dengan kekuatan terbaik saat bertemu timnas Indonesia di Stadion Utama gelora Bukarno pada 19 Juni 2023 beberapa pemain inti saat juara piala dunia 2022 dikabarkan jurnalis ternama Argentina akan absen di Jakarta menurut Gaston Edu Lionel Messi Angel Di Maria dan Nicholas Otamendi tidak akan ikut serta dalam rombongan sekuat Argentina yang bertolak dari Beijing ke Indonesia Messi Di Maria dan Otamendi ternyata tidak ikut pergi ke Jakarta Ujai Edul melalui Twitter pada Kamis malam waktu Indonesia Barat isu absennya Messi di Indonesia memang sudah santer sejak beberapa hari terakhir namun lain itu Angeli Maria yang juga diharapkan bisa debut bersama timnas Indonesia sudah dikabarkan tak akan ikut bergabung sekuat timnas Argentina namun untuk Di Maria dan Otamendi baru beredar sayat Argentina melawan Australia di China Bersama Negeri ke rumah Bersama Negeri ke rumah Perlatih timnas Argentina memberikan pendapatnya terkait debut Garnaco di timnya Ia menilai timnas Argentina mendapatkan talenta yang luar biasa di tim mereka Seperti yang sudah diketahui, Garnaco masuk dalam sekuat Argentina dalam FIFA Matchday Dunia 2023 Ia kali pertama ikut dalam rombongan tim senior Argentina setelah sebelumnya ia hanya bermain di kelompok umur Pada tengah bukaan kemarin, winger muda Manchester United itu akhirnya debut di tim utama Argentina Ini mengaku terkesan melihat penampilan sang winger Dalam keterangannya, Kaloni mengindikasikan bahwa Garnaco berpotensi menjadi starter melawan timnas Indonesia nantinya Yang menyebut akan melakoni rotasi besar-besaran di indaga tersebut Sehingga ada Garnaco bermain sejak awal pertandingan Back naturalisasi timnas Indonesia, Sain Pandirama sudah tidak sabar menjalani debutnya bersama Sukat Garuda saat menghadapi timnas Argentina Ini menjadi kesempatan kedua bagi Patinama untuk memperkuat timnas Indonesia Sebetulnya, Patinama mempunyai peluang membela tim merah putih ketika beruji coba melawan perundi pada Maret lalu Pelatih Sintayong sudah memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang dipersiapkan menghadapi pertandingan tersebut Namun, harapan Patinama menjalani debutnya terpaksa ditunda Karena PSSI belum menyelesaikan pengurusan perpindahan antar federasi Patinama untuk dimainkan melawan Argentina terbuka lebar Mengingat ia tidak diturunkan Sintayong ketika timnas senior bermain imbang tanpa gol melawan Palestina di Surabaya beberapa hari lalu Patinama mengatakan dirinya sudah tidak sabar melakoni debut bersama timnas senior Selain itu, pemain kelahiran Belanda ini ingin merasakan atmosfer pertandingan di Stadion Utama Bung Karno Terima kasih telah menonton!